JARITAN ARUAH BUNDU DIRI JARITAN ARUAH BUNDU DIRI Yang ditulis oleh Om Ras Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini. Pada saat kejadian ini terjadi, saya bekerja di salah satu toko elektronik yang lumayan besar di daerah Kalimantan. Saya tinggal di kos milik seorang yang cukup terpandang di sekitar situ. Beliau baik dan ramah sekali pada kami anak kos. Bahkan di beberapa kesempatan, kalau beliau sedang pergi siarah atau jalan-jalan bersama keluarganya, tidak lupa beliau selalu membelikan kami oleh-oleh. Dan saya cukup nyaman tinggal di sana. Hawa kos itu pun terasa sangat nyaman. Hangat, penuh kekeluargaan. Namun sayang, setahun setelah saya tinggal di kos itu, pemilik kos terpaksa menjual tanah kos tersebut kepada seseorang yang katanya akan membangun bank di sana. Dan kami pun juga terpaksa harus keluar. Maaf ya nak, kalian harus pergi. Bapak sendiri sebenarnya terpaksa menjual tanah itu. Tapi, Bapak doakan, semoga kalian semua mendapatkan kos baru yang jauh lebih bagus dan nyaman dari kos Bapak ini. Sebenarnya, saya pun tidak berkeinginan pindah dari sini, Pak. Susah mencari pemilik kos yang baik dan menganggap kami anak seperti Bapak dan Ibu. Tapi, andai nanti saya masih ada rejeki kerja di daerah sini dan Bapak Ibu membuat kos baru. Jangan lupa hubungi saya ya, Pak. Ucap Dini tersenyum. Dan dari situ, Dini terpaksa harus menumpang beberapa hari lebih dulu di kos temannya, yang bernama Rita. Rencananya Dini akan mencari tawaran iklan rumah kos melalui marketplace Facebook di seputaran daerah itu, yang tentunya tidak terlalu jauh dari tempat ia bekerja. Malam itu, setelah mandi dan berganti pakaian, Dini yang kelelahan bekerja seharian tersebut lantas berbaring di atas kasurnya. Dia mulai mencari tawaran kos di beranda marketplace-nya. Banyak sekali orang-orang menawarkan kos, tapi lumayan mahal bagi Dini. Apalagi melihat kondisi kos yang tidak terlalu bagus. Ih, kenapa sih? Orang-orang ini pasang harga kos selangit. Padahal bangunannya kotor dan gak terawat seperti ini. Gerutu Dini. Ih, kamu kok marah-marah? Rumah-rumah orang? Ya terserah dialah, mau kasih harga berapa? Kalau mau murah tuh, di rumah pinggir kuburan? Bisa gratis malah. Asal, kau tiap hari berbersih di sana. Balas Rika. Dini memanyongkan bibirnya. Matanya kembali menatap ke layar HP. Dan beberapa saat kemudian, dia berteriak ke girangan. Eh, ada Rik, ada! Shh, Dini! Orang sebelah udah pada tidur. Dini langsung menutup mulutnya. Namun dari matanya, Dini masih terdia tersenyum. Ini coba kamu lihat. Satu buah rumah disewakan dengan dua kamar. Bebas buat anak kos ataupun yang sudah berkeluarga. Harganya cuma 250 ribu. Ujar Dini ke girangan. Wah, kok murah ya? Untuk ukuran satu buah rumah seperti ini, harganya sangat tidak masuk akal, Din. Kamu mau ikut pindah nggak? Lumayan kan? Murah. Dua kamar lagi. Ujar Dini seraya menaik turunkan alisnya. Aman nggak tuh rumah? Nah, coba tanya-tanya dulu, Din. Jangan-jangan, malah di daerah rawan maling. Makanya murah. Dengan senang hati, Dini menyali nomor HP pemilik kos tersebut. Karena dari keterangannya, si pemilik tidak melayani inbox Facebook, melainkan harus langsung melalui panggilan telepon. Dua kali Dini mencoba menelpon. Namun tidak diangkat sama sekali. Aduh, jangan-jangan, kita kedulan orang lagi. Kelu Dini. Tapi, ini baru ditawarkan 36 menit yang lalu, Din. Nah, ini nih. Halo, Assalamualaikum. Saya mau tanya tentang kos yang pian posting di Facebook. Apa masih ada? Suara di seberang telepon terdengar berat dan serak. Pastilah pemilik suara itu sudah cukup tua. Mbak Tindini. Alhamdulillah kalau begitu, besok saya ke sana untuk mencak rumahnya ya, Bu. Baik. Waalaikumsalam. Yes, rumahnya masih ada, Rik. Tapi, katanya udah ada tiga orang yang mau ngecak besok. Aduh, aku takut kalau kedulan orang. Sayang eh, rumahnya sebagus dan semurah itu. Alamatnya, tahu. Tanya Rika. Tahu, agak-agak masukgang gitu. Tapi, gampang kok. Nanti kita tanya lagi aja sama orang-orang di sana. Katanya, orang-orang pasti tahu nama beliau. Rika mengangguk. Jadi, kamu mau ikut pindah gak, Rik? Lihat aja besok ya, Din. Kalau aku emang ngerasa cocok, ya aku ikut pindah. Oke deh, selamat malam. Oh iya. Jangan lupa memimpin Pak Muin di depan sana ya. Rika mencubi tangan Dini sampai perempuan itu meringis kesakitan. Keesokan harinya, Dini yang ditemani Rika itu pun berangkat ke daerah di mana rumah kos itu berada. Beberapa kali mereka salah masuk gang. Hingga akhirnya mereka berdua sampai di depan rumah yang akan disewakan tersebut. Rumah bercat putih yang masih nampak baru itu jauh lebih bagus dibanding gambarnya. Membuat Dini langsung tertarik. Apalagi pemiliknya yang merupakan seorang nenek-nenek itu sangat ramah dan baik sekali. Jika dibandingkan dengan pemilik kos sebelumnya, mungkin 11-12 sambil sama baiknya. Gimana Rik? Enggak Adin, kamu aja. Jauh banget dari jalan raya. Bisik Rika. Suasana yang begini malah yang bikin tenang. Kalau aku sih udah pasti iya. Rika mengangkat bahunya. Setelah membayar kos itu untuk 2 bulan ke depan, si nenek pemilik rumah lalu menyirahkan kunci rumah tersebut. Besok saya mulai pindah ya bu. Ucap Dini yang langsung ditanggapi dengan anggukan kepala oleh si nenek. Malam harinya, setelah perang kerja, Dini dibantu oleh Rika mulai mengemasi barang-barangnya. Gak takut kamu, Din. Tinggal sendirian di rumah itu. Masalahnya, rumah itu ada di daerah yang sepi gitu. Takutnya malah ada maling atau orang-orang jahat. Dini menggeleng. Enggak. Lagian di sebelah rumah kan ada rumah nenek itu. Pasti dia tinggal sama anak-anaknya kan. Jadi, gak mungkin ada apa-apalah di sana. Rina mengangguk. Membenarkan perkataan Dini. Setelah membantu Dini mengemas barang-barangnya, mereka pun pergi tidur. Suara obrolan seru teman-teman kos Rika di sebelah terdengar riuh. Membuat Dini sedikit kesusahan untuk memajamkan matanya. Dia semakin yakin untuk pindah ke rumah kos yang tadi pagi ia datangi. Dini membayangkan tidurnya di sana pasti akan sangat lelap. Pagi harinya, dia langsung pindahan. Karena kemarin dia sudah izin pada bos tempat kerjanya untuk pindahan. Meski kemarin baru saja dari rumah itu, Dini masih kesusahan untuk menuju jalan ke sana. Gak apa-apa deh. Nanti setelah cukup lama tinggal di sini, aku pasti hafal dengan jalan-jalan di sini. Ucapnya sambil tersenyum. Si nenek pemilik rumah rupanya sudah menunggu kedatangan Dini di atas rumah. Saat pintu terbuka, rumah itu nampak sangat bersih sekali. Bahkan temboknya pun sudah dicat dengan cat berwarna putih. Di dapur, ada meja makan lengkap dengan lemari piring, dan penanak nasi yang masih bagus. Kamu bisa gunakan peralatan di sini kalau mau. Di dalam kamar utama, juga ada lemari baju dan buku. Tapi di sini tidak ada TV. Kalau untuk TV, saya tidak terlalu butuh juga, bu. Asal listrik ada. Jaringan oke. Gak masalah. Listrik di sini memang jarang mati. Jadi aman saja. Cuma itu lampu kamar mandi. Nanti kamu ganti saja ya. Iya, bu. Ya sudah kalau begitu. Aku ke sebelah dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung panggil saja. Dini mengangguk seraya mengucapkan terima kasih pada si nenek pemilik rumah. Siang berlalu begitu cepat. Saat azan mahri berkumandang, barulah Dini selesai membereskan barang-barang dan mengelap lantai rumah. Namun pada saat mandi, dia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di depannya ketika dia mau cuci muka dengan sabun yang membuat Dini sontak membuka mata. Dan ketika dia menggayung air dari dalam wadah penampung air tersebut, dia merasa seperti melihat kepala di dalamnya. Namun ketika dilihat ulang, dia tidak melihat apapun di sana. Mungkin perasaan aku aja karena di sini gelap. Besoklah, nanti aku ganti lampunya. Gumam Dini. Setelah mandi, dia pun masuk ke dalam kamar. Setelah berpakaian, Dini mulai memainkan HP-nya. Saat sedang asyik menonton drama Korea, tiba-tiba dia mencium aroma bau yang mirip seperti darah haid. Bau itu semakin lama semakin menyengat. Dini pun sampai mengecek celana dibuatnya. Aneh, padahal aku nggak haid. Tapi kok baunya nyengat ya? Dini bergumam, mencoba mengabaikan bau tersebut. Dini kembali melanjutkan tontonnya. Dan berlahan-lahan, Dini pun mulai terlelap dengan HP yang masih menyala. Keesokan paginya, saat Dini sudah siap berangkat kerja, dia melihat nenek pemilik rumah duduk di teras dengan sebuah tas besar di dekatnya. Dengan basa-basi, Dini bertanya, Mau kemana, Bu? Mau pulang ke rumah anakku, di BB. Mau pulang? Berarti nggak kesini lagi ya, Bu? Si nenek tersenyum. Iya, rumah ini sudah ada yang mau ngontrak. Satu keluarga. Kalau tidak salah, suaminya guru di sekolah. Dini mengangguk dengan bibir yang membulat. Oh, iya. Lalu, bagaimana saya bayar perbulannya nanti, Bu? Lewat ATM saja. Nanti kalau aku sudah sampai di tempat anakku, akan kusuruh dia kirimkan nomor rekeningnya padamu. Baiklah, Bu. Hati-hati di jalan ya, Bu. Semoga selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, Dini sampai ke rumah sekitar pukul 8 malam. Waktu yang cukup larut dari biasanya. Di depan gang, Dini melihat ada penjual nasi goreng. Karena perutnya yang sudah terasa lapar, Dini pun membeli sebungkus. Setelah selesai, dia kembali ke kontrakan. Teras rumahnya nampak gelap. Hanya sedikit cahaya dari teras rumah si nenek yang tak terlalu terang itu membantu Dini berjalan. Dini bersenandung kecil mengikuti lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi kesukanya itu. Dini bergegas mandi, karena badannya sudah terasa lengket dengan keringat. Aduh, aku lupa beli lampu lagi. Yaudah, besok aku harus ingat untuk beli lampu deh. Lagian, hari ini emang melelahkan. Orang-orang banyak belanja, bahkan ada yang memilih dari jam 3 sore, dan dealnya sekitar jam 5an. Tiba-tiba musik di hapenya terhenti, dan berganti dengan suara tangisan seorang perempuan. Woy, itu maling ya? Teriak Dini. Dengan keadaan penuh sabun, Dini berjalan keluar kamar mandi, dan melihat ke arah hapenya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu, musik hapenya kembali berbunyi, memutar lagu-lagu dari penyanyi favoritnya. Oh, berarti tadi itu cuma iklan. Ujar Dini menepis rasa takutnya. Cepat-cepat dia membersihkan tubuhnya dari busa-busa sabun. Lalu setelah selesai, Dini langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Cukup lama Dini duduk di ujung tempat tidur untuk menenangkan dirinya. Sampai ketika, dia mendengar suara tawa anak kecil dari arah rumah si nenek. Dini mengelah nafas lega. Dia yakin, itu adalah suara anak-anak dari keluarga baru yang mengontrak di rumah si nenek. Dini kembali ceria lagi. Rasa takutnya hilang seketika. Dia membuka bukusan nasi gorengnya. Aroma wangi yang menggugah selera tercium seketika. Rasa lapar yang sedari tadi ia rasakan, membuatnya dengan cepat melahap nasi goreng tersebut. Besok, nyapa tetangga baru ah. Gumam Dini sambil mengaplikasikan serum ke wajahnya. Meski lelah seharian bekerja, malam harinya Dini tetap menyempatkan waktu untuk menonton drama Korea favoritnya, yang entah sudah berapa kali dia putar ulang. Saat sedang asik menonton adegan sedih kesukaannya, dia mendengar suara jeritan seseorang dari sebelah rumah. Kenapa ya? Apa jangan-jangan ada maling? Ih, kok jadi keingetan maling terus sih? Gara-gara si Rika nih. Beberapa saat kemudian, terdengar kembali suara tangisan yang berjalan melewati sambil gambar Dini. Suaranya sepintas sangat mirip dengan yang ia dengar di HP tadi. Dini berpikir, kalau tetangga barunya itu mungkin sedang bertengkar dengan suaminya, karena masalah anak-anak. Jadi, dia memutuskan untuk tidur, dan tak mau ikut campur. Pagi-pagi sekali, Dini sudah bersiap-siap. Cukup lama dia duduk di teras rumah, menunggu tetangga barunya membuka pintu, untuk sekedar berkenalan dan bertegur sapa. Tapi, sampai jam menunjukkan pukul setengah tujuh, pintu rumah itu belum juga terbuka. Padahal kan, harusnya kalau guru kan jam segini udah siap-siap berangkat. Pikir Dini. Singkat cerita, sorenya sekitar pukul lima, waktu biasa Dini pulang kerja. Dia menyempatkan diri untuk mampir di warung depan, untuk membeli beberapa buah bulam lampu yang terang. Dini juga membeli telur, ikan kaleng, dan beberapa bungkus mie instan. Sesampainya dikontrakan, dia melihat seorang laki-laki tengah mengganti bulam lampu di teras rumah si nenek. Mau dibantu pasang bulamnya, mbak? Ujar si lelaki itu menawarkan bantuan pada Dini, yang menenteng plastik tembus pandang yang berisi bulam. Boleh, kebetulan saya juga takut kesetrum. Ujar Dini jujur, yang membuat lelaki itu tertawa. Seorang perempuan keluar dari dalam rumah si nenek. Dia tersenyum menatap Dini yang mengobrol dengan suaminya. Enak ya, mbak? Disini sepi. Ujar istri lelaki itu, setelah berada dekat dengan Dini. Iya, mbak. Aku pindah kesini baru beberapa hari, lebih dulu dari mbaknya. Kalau mbak itu, pindahan baru kemarin kan ya? Si wanita mengerutkan alisnya. Enggak, mbak. Saya malah baru hari ini pindah kesini. Itu pun sekitar jam 3 sore tadi. Maka dari itu, jam segini baru selesai beberes. Mata Dini terbelalak mendengar jawaban wanita yang berdiri di hadapannya itu. Wanita berkulit sawo matang, dengan senyum manis berwajah anggun, dan tutur kata yang sopan santun, ciri khas orang-orang Jawa. Kenapa, mbak eh? Dini gelegapan. Antara mau bercerita apa yang ia alami semalam, tapi dia takut. Jika dia bercerita, maka tetangga barunya itu bisa saja pergi dari rumah tersebut. Dan Dini akan tinggal seorang diri di sana. Enggak, mbak. Bukan apa-apa kok. Oh iya, nama mbaknya siapa? Udah selesai, mbak. Apa ada lagi lampunya yang mau diganti? Biar saya bantu gantikan. Ada, di dapur dan di kamar mandi. Juga di kamar sebelah. Gelap, gak ada penerangan. Takutnya nanti malah jadi sarang tikus. Mari silakan masuk, mbak, mas. Permisi, yom, mbak. Aku ikut masuk. Iya, mbak. Gak apa-apa. Masuk aja. Ini mbak eh, sewa satu kamar saja atau satu rumah ini? Kebetulan, satu rumah ini, mbak. Murah kok. Cuma 250 aja. Wah, kok beda ya? Saya dan suami dapat harga 500, mbak. Dini tersenyum. Tak tahu mau berkata apa. Mungkin air dan listrik mbaknya ditanggung sama pemilik rumah. Nggak, mbak. Listrik dan air beda lagi bayarnya. Oh iya, mbak eh. Perkenalkan. Nama saya Aceng. Kalau suami saya itu namanya Faihrus. Asli Kalimantan Selatan dia, mbak eh. Oh, kalau nama saya Dini, mbak. Semoga kita bisa jadi tetangga yang baik dan akur terus, ya mbak. Senang kenal sama mbak. Alhamdulillah. Saya juga senang punya tetangga seperti mbak Dini. Tidak berapa lama, Mas Faihrus keluar dari kamar sebelah. Mereka berdua lalu pamit pulang ke sebelah pada Dini. Salam untuk anak-anak ya mbak. Ucap Dini. Malam itu, Dini memasak nasi dan ikan kaleng untuk makan malamnya sambil menonton drama Korea. Lama-lama di sebelah rumah, dia mendengar suara keluarga Mas Faihrus dan mbak Ajeng sedang mengaji bersama. Harmonis sekali mereka. Kapan ya, aku kayak gitu. Setelah masakannya siap di atas meja, Dini langsung mengambil piring dan nasi. Kemudian dia memulai makan. Dia makan sambil terus menonton drama favoritnya itu. Tanpa dia sadari, gelas berisi air yang ia sediakan di atas meja tiba-tiba bergeser dengan sendirinya. Lalu beberapa saat kemudian, gelas itu terjatuh ke lantai dan pecah berserakan. Dini kaget. Bahkan dia hampir tersedak nasi. Kok jatuh? Perasaan tadi gelas itu aku taruh di sini deh. Gumamnya sambil mengetuk bagian tengah meja, di mana dia meletakkan gelas berisi air itu sebelumnya. Tiba-tiba, rasanya jadi aneh. Bulu-bulu di tubuhnya merasa mengembang. Dari beberapa cerita teman-temannya, mengatakan kalau bulu-bulu di tubuh kita berdiri dengan tiba-tiba, padahal pada saat itu kita tidak sedang dalam kondisi kedinginan dan lain-lain. Berarti ada makhluk dari dunia lain yang sedang berada di dekat kita. Mengingat itu, membuat Dini bertiak kecil. Dia langsung berlari ke dalam kamar, dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Suara dering HP-nya terdengar dari arah dapur, membuat Dini mau tak mau harus kembali ke dapur untuk mengambil HP-nya yang tertinggal. Siapa yang nelpon sih malam-malam Jumat gini? Sungut Dini. Tiba-tiba matanya terbelalak. Malam ini, malam Jumat. Dini tercekat. Dia mendadak jadi paranoid. Enggak-enggak, ini hanya pikiranku saja. Hantu itu gak nyata. Mereka muncul karena pikiranku yang terus-menerus memikirkan mereka. Lawan Dini, lawan rasa takut kamu. Ujar Dini pada dirinya sendiri. Dan benar saja, dia mulai berani lagi. Tapi sesaat setelah sampai di dapur, lampu di dapur itu meletup, membuat Dini berteriak tanpa sadar. Mendengar teriakan Dini yang nyaring, membuat tetangga barunya itu bergegas mengecek. Permisi, Mbak. Mbak Dini. Mbak Dini kenapa, Mbak? Dini membuka pintu dengan nafas yang masih tersengal. Tapi dia mencoba tetap tersenyum. Gak apa-apa, Mbak. Itu, lampu saya pecah. Makanya saya kaget. Maaf ya, Mbak. Mas. Oh alah. Tak kirain, Mbak Dini kenapa-napa. Takut saya, Mbak. Itu yang membuat saya dan suami kemari. Dini tersenyum. Maaf ya, Mbak. Mas, saya refleks tadi teriak begitu. Ya, gak apa-apa, Mbak. Yang penting, Mbak Dini baik-baik aja. Mereka gak hanya baik, tapi juga peduli pada aku. Padahal, kami baru kenal. Batin Dini dengan bibir tersenyum. Setelah kejadian malam itu, Dini menjadi sedikit lebih tenang. Karena kalau ada apa-apa menimpa dirinya, pasti tetangga baru yang baik itu akan datang membantu. Seminggu telah berlalu, dan hal-hal aneh sudah tidak pernah ia rasakan lagi. Tetapi entah kenapa anak tetangga sebelah selalu menangis di jam 3 subuh. Waktu yang tidak biasa bagi anak-anak seusia anaknya Mbak Ajeng saat itu. Kalau bayi nangis di jam-jam seperti ini, pastilah popoknya kepenuhan, atau ingin menyusu. Tapi kalau anak seusia anaknya Mbak Ajeng itu, rasanya aneh, kalau masih menangis di jam-jam seperti ini. Batin Dini. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dini bergegas bangun dan berjalan keluar kamar. Dia mengintip sedikit melalui celai yang ada di pintu. Ternyata di luar ada Mas Fairus dengan rot wajah yang cemas, pucah dan tegang. Ada apa, Mas? Mbak, saya mau minta tolong. Tolong jagain anak saya, si Santi, ya. Soalnya, saya dan istri membuat kakaknya ke rumah sakit. Iya, Mas. Bisa. Sebentar, ya. Saya ambil HP dulu ke dalam. Kata Dini sebelum ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Dini keluar lagi dengan mengenakan jaket dan membawa HP di tangannya. Mbak Dini, tolong jagain Santi, ya, Mbak. Ujar Mbak Ajeng dengan suara bergetar. Iya, Mbak. Mbak tenang saja. Saya akan jaga anak Mbak Ajeng dan Mas Fairus dengan baik. Terima kasih, Mbak. Ucapnya terdengar serak, seperti menahan tangis. Alis Dini berkerut melihat keadaan anak sulung Mbak Ajeng itu. Wajahnya pucat dan di bagian mulutnya seperti ada bekas darah yang sudah mengering. Sepeninggal Mbak Ajeng dan Mas Fairus, Dini duduk di samping Santi yang masih tertidur pulas. Semoga anak itu gak kenapa-napa. Mbak Tindini diselimuti rasa khawatir. Hantu! Teriak Santi, membuat Dini terbangun. Ternyata saat itu sudah pagi, tapi awan nampak mendung di langit. Kenapa, Santi? Ada hantu, Mbak. Tadi aku mandi kakinya bergelantungan di situ. Dini beranjak. Dia lalu berjalan ke area yang ditunjuk oleh Santi. Namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya balok sekatan saja yang ada di atas. Karena memang, di bagian kamar mandi itu berdinding kayu. Dan ada balok sekatan antara kamar mandi dan dapur. Tidak ada apa-apa, San. Mungkin kamu tadi berhayal. Gadis kecil itu terdiam. Dari rata wajahnya, seperti ia tak setuju dengan apa yang dikatakan Dini. Sekitar pukul 12 siang, Mbak Ajeng dan Mas Sairus pulang ke rumah. Dini dapat melihat begitu sembapnya mata Mbak Ajeng. Pastilah dia sudah menangis terlalu lama. Bagaimana, Mbak? Keadaan kakaknya Santi? Tanya Dini. Anakku, sudah tidak ada, Mbak. Jawabnya terisak. Dini terdiam. Dia tak mampu berkata-kata. Dia merasakan jantungnya saat itu berdegup dengan sangat kencangnya. Tubuh Ajeng limbung. Untung saja Dini berhasil menangkapnya. Mas Fairus dengan wajah kusut, sedih dan terpukul mengangkat tubuh istrinya ke dalam kamar. Terima kasih, Mbak. Sudah mau menjaga anak saya. Sampai Mbaknya nggak bisa kerja hari ini. Dini menggeleng. Nggak apa-apa, Mas. Saya dan istri mungkin akan pulang ke kampung ibu saya, Mbak, untuk melakukan pemakaman. Dini mengangguk. Hati-hati ya, Mas. Semoga Mas Fairus dan Mbak Ajeng kuat menghadapi ini semua. Amin. Insyaallah, Mbak. Malam itu, setelah tetangga barunya pergi, Dini duduk termendung seorang diri di teras rumah. Ada apa ya sebenarnya? Ujarnya bertanya-tanya. Dini mengunci pintu rumah, lalu berjalan keluar dengan ditemani angin malam. Dia berjalan keluar gang sempit itu menuju ke arah penjual nasi goreng. Bang, nasi gorengnya satu. Makan di sini ya. Iya, Mbak. Ngomong-ngomong, Mbaknya tinggal di mana? Tanya penjual nasi goreng itu. Saya ngontrak, Bang. Ngontrak? Emangnya, di dalam gang itu ada kontrakan ya, Mbak? Setahu saya nggak ada. Bukan kontrakan yang seperti kos-kosan, Bang. Maksudnya, saya nyewa rumah di dalam gang itu. Abang-abang penjual nasi goreng itu menolak sebentar ke arah Dini, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Rumah yang mana, Mbak? Rumah cap putih Jejer 2 itu, Bang. Iya kah? Berapa, Mbak, sebulannya? 250 ribu, Bang. Harga semurah itu apa Mbaknya nggak curiga? Tanya si penjual nasi goreng lagi. Maksudnya? Di rumah itu, tiga tahun yang lalu, anak perempuan ibu-ibu yang punya rumah tersebut bunuh diri. Katanya sih, karena hamil di luar nikah. Dan sejak kejadian itu, rumah tersebut sudah berulang kali disewakan. Tapi penyewa selalu keluar sebelum waktunya. Dari info yang saya dengar langsung dari orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu, mereka sering mendengar suara tangisan, meraung, merinti dari arah kamar mandi. Setelah dicek, suara itu langsung menghilang, dan tidak ada siapa-siapa. Tapi, bukannya nenek, eh, maksud saya, ibu itu tinggal di sana ya, Bang? Enggak, Mbak. Setahu saya, beliau ke rumah itu hanya sesekali, Mbak. Buat berbersih dan biar tagian listrik aja. Mbaknya, pernah diganggu gak selama tinggal di situ? Aduh, gimana ya Bang saya ceritanya? Tapi, jujur saya juga pernah diganggu. Bahkan udah beberapa kali, bola melampu yang baru dipasang di dapur langsung letup. Hati-hati saja, Mbak. Kalau bisa, banyak pindah aja dari situ. Walaupun harga sewanya murah. Cuma kalau berhantu dan terus-terusan diganggu, kan gak tenang juga hidup kitanya. Selain bunuh diri itu, apa ada orang lain yang meninggal di sana sebelumnya, Bang? Kalau tidak salah, ada tiga atau empat orang, Mbak. Dua bayi, satu anak kecil, usia lima tahunan, dan satunya lagi perempuan hamil, Mbak. Dini langsung memegang dadanya. Apa jangan-jangan anak Mbak Ajeng meninggal gara-gara tinggal di situ? Batin Dini. Ini, Mbak, nasi gorengnya. Terima kasih, Bang. Ucap Dini pelan. Dini meregosaku jaketnya untuk mengeluarkan HP. Dia langsung menelpon Rika untuk meminta ditemannya tidur di rumah sewaannya malam ini. Aku tunggu di warung nasi goreng depan geng ya, Rik. Ujar Dini sebelum mengakhiri panggilan telponnya. Dini menyantap pangkanannya sambil menunggu kedatangan Rika. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Rika datang. Kenapa, Rika? Tanya Rika. Aku cerita di rumah aja, Diri. Mereka berdua pun menaiki motor Rika menuju ke rumah sewaan Dini. Aku numpang pipis dulu ya, Dini. Dari tadi, aku naen pipis. Dini mengangguk. Ia membereskan kasur dan selimut untuk mereka tidur malam itu. sementara Rika pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba terdengar teriakan Rika, diiringi suara dinding seng yang berbunyi seperti ditimpa oleh sesuatu. Cepat-cepat, Dini berlari ke arah WC dan melihat Rika sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Dengan sekuat tenaga, Dini berusaha membawa Rika keluar. Suara air di kamar mandi membuatnya seketika merinding. Entah karena mungkin ia saat itu sedang ketakutan, Dini tanpa sadar mampu mengangguk tubuh Rika dan membawanya keluar rumah. Di luar rumah, Dini berusaha meminta tolong pada orang-orang yang rumahnya berada di sekitaran tempat tersebut. Namun, tak ada satupun orang yang keluar untuk membantu. Terpaksa Dini meninggalkan Rika di teras rumah dan berlari keluar ke gang menemui penjual nasi goreng. Untungnya, penjual nasi goreng itu mau membantu Dini dan mereka berdua kemudian menjemput Rika yang masih pingsan. Dini dibantu oleh penjual nasi goreng untuk mengurut kepala Rika dengan minyak kayu putih. Akhirnya, Rika pun siuman. Wajahnya pucat menatap kesekeliling. Perempuan itu mana, Dini? Gak ada siapa-siapa, Rik. Kamu tenang ya. Di lehernya ada tali, Dini. Matanya merah. Mulutnya mengeluarkan darah. Dia menggelantung, Dini. Aku takut. Isak Rika. Tubuhnya gementar. Dan perlahan-lahan, suhu tubuhnya naik drastis. Rika demam. Setelah mengalami berbagai macam kejadian di rumah itu, bahkan sampai membuat temannya sakit, Dini memutuskan untuk pindah kondrakan. Kebetulan di kos Rika, ada sebuah kamar kosong yang baru ditinggalkan oleh penyewanya. Dan disitulah ia tinggal hingga setahun kemudian. Karena di tahun berikutnya, Dini menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari daerah hulu puruk cahu. Itulah pengalaman Dini selama tinggal di rumah sewaan bekas rumah orang bunuh diri. Entah kejadian-kejadian di rumah itu hanya kebetulan atau tidak. Yang pasti, Dini tidak ingin lagi kejadian-kejadian itu tertulang kembali di hidupnya. Cukup sekali saja berurusan dengan hantu. Yang pasti, sekarang saya sudah jela dengan tawaran harga murah yang tak masuk akal. Ujar Dini mengakhiri ceritanya. Cerita pun selesai. Nantikan cerita-cerita seru lainnya hanya di channel tentang misteri. selamat menikmati. Terima kasih.